Seorang pejabat senior Hezbollah mengatakan bahwa kelompok militannya sudah berada di jantung pertempuran. Sheikh Naim Qasem, wakil pemimpin kelompok asal Libanon tersebut, juga bersumpah bahwa Israel akan membayar harga yang mahal jika melancarkan serangan darat di Gaza. Hal ini terjadi ketika militer Israel mengatakan akan meningkatkan serangannya ke wilayah tersebut sebagai persiapan untuk tahap berikutnya dari perang. Berbicara di sebuah pemakaman seorang pejuang Hezbollah, Qasem, seperti dilansir dari Sky News, mengatakan bahwa kelompok tersebut yang merupakan sekutu Hamas mencoba melemahkan Israel dan memberitahu mereka bahwa mereka siap bertempur. Dilaporkan telah terjadi baku tembak sengit antara militan dan pasukan Israel di sepanjang perbatasan Libanon-Israel sejak meletusnya konflik. Hal ini lantas memicu kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat menyebar ke front baru. Sebelumnya militer Israel pada selasa 17 Oktober 2023 pagi menyatakan Israel telah melancarkan serangan terhadap sasaran Hezbollah di Libanon. Sejak dimulanya perang yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, bentrokan di perbatasan Israel-Libanon telah menyebabkan sekitar 10 orang tewas di pihak Libanon. Sebagian besar korban dilaporkan adalah kombatan. Tetapi sayangnya seorang jurnalis Reuters dan dua warga sipil turut menjadi korban tewas dalam bentrokan tersebut. Di pihak Israel, setidaknya dua orang tewas. Komunitas internasional sendiri telah mengkhawatirkan eskalasi konflik antara Hezbollah Libanon yang pro-Iran, sekutu Hamas, dan tentara Israel. Israel pun telah mulai mengevakuasi ribuan warga di 28 lokasi di utara negara tersebut setelah bentrokan perbatasan terjadi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.